Yo what's up dude, ketemu lagi dan kita disini ya Masih di segmen sekelebat info Dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tanya ya guys Oke hari ini di tanggal 9 ya di bulan November 2023 Dan seperti biasa, tidak besok-besoknya kita selalu ingatkan ya Buat teman-teman semua Untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada Apalagi di keramaian ya Karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit Yang mengancam kesehatan kita guys Oke kita nanti saja lihat bagaimana update dari perkembangan terbaru ya Untuk global crypto market cap Seperti yang terlihat dari data coin market cap disini ya Menunjukkan adanya kenaikan di 1,37% ya Ya cukup lumayan lah ya guys Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari bitcoin Dan juga teman-teman ngerumpinya disini guys Kalau kita lihat ya untuk bitcoin dalam waktu 24 jam Mengalami kenaikan ya di 1,45% Bahkan kalau kalian mengikuti tadi malamnya Sempat menembus di 36.000 dollar guys Keren kan? Begitu juga dengan ethereum guys Meskipun tipis juga mengalami kenaikan di 0,45% Disusur oleh BNB di 0,19% Untuk SRP masih merah tipis guys Di 0,55% guys Kemudian kalau kita lihat disini ya Untuk perkembangan ataupun pergerakan harga dari altcoin yang lain Tampaknya menghijau ya Mengikuti pergerakan dari harga bitcoin Ini keren banget guys Dan untuk kenaikan ataupun perubahan yang paling besar disini Ada di Mina Protocol ya Kemudian disusul oleh Chainlink dan juga Arwave guys Ini keren banget Dan kita akan pantau terus ya Pergerakan untuk altcoin ini juga Karena ini cukup menarik untuk diikuti guys ya Dan kalau kita lihat ya Perkembangan terbaru dari pergerakan harga bitcoin terlihat disini guys Untuk time frame daily-nya terlihat disini guys Seperti yang sudah saya bilang kemarin ya Tampaknya pergerakan dari harga bitcoin ini Emang masih menunjukkan adanya kenaikan Meskipun tidak sesignifikan kemarin ya Dan kalau kita lihat disini Tampaknya ada sentimen positif guys ya Dari beberapa news Nanti kita akan bacakan Dan ini cukup bagus ya Dan kita lihat aja Kira-kira perkembangan dari news-news yang sudah rilis ini Apakah akan sangat berdampak ya Untuk kenaikan bitcoin selanjutnya Atau justru akan ada sentimen negatif lain Yang bisa kita indikasikan ya Dimana titik ini masih banyak para investor yang Senggak-nggaknya ingin mengambil taking profit dari kenaikan bitcoin kemarin guys Jadi tetap harus hati-hati ya Untuk rekomendasi DCA Kita masih rekomendasikan di harga sekitar 34.500 Ataupun di 35.000 ya Jadi kalian bisa manfaatin area-area tersebut guys Dan tentu saja kita akan update lagi nanti ya Jadi kalian tetap stay tune aja di channel kita ini Oke kita langsung saja memulai untuk informasi yang pertama ya Kita langsung dari harian Decrypt Di informasikan bahwa 12 ETF Bitcoin memiliki jendela singkat guys Atau mungkin bisa dibilang pelonggaran ya Untuk persetujuan SEC mulai besok Nah ini menarik ya Jadi para analis berteori bahwa badan pengatur dapat mengizinkan perdagangan spot antara 8 November dan 17 November Mulai besok akan ada jendela kecil Dimana komisi sekuritas dan bursa dapat menyetujui 12 aplikasi ETF Bitcoin yang tertunda guys Jadi mungkin ini juga salah satu sebab ya kenapa Bitcoin ini sedikit merangkak naik guys Jadi persetujuan tersebut dapat mencakup BlackRock, I-Share, Spot Bitcoin ETF dan konversi Grayscale Bitcoin Trust Menurut analis Bloomberg James Shevard dan Eric Balkunas Alasan mereka yaitu ketika SEC memberikan perpanjangan tengkat waktu untuk aplikasi ETF yang tertunda SEC memilih Rabu 8 November sebagai hari terakhir untuk komentar sanggahan Ada kemungkinan juga bahwa SEC dapat menyetujui beberapa permohonan antara sekarang dan 17 November Tetapi mengharuskan semua dana mulai diperdagangkan pada hari yang sama Dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ataupun ETF akan memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur ke mata uang kripto terbesar di dunia Tanpa harus memiliki aset itu sendiri Sebagai gantinya mereka dapat membeli saham yang didukung oleh Bitcoin yang telah dibeli oleh penerbit Shevard juga menunjukkan peringatan lain yaitu meskipun SEC menyetujui perubahan aturan yang memungkinkan ETF untuk diperdagangkan Hal tersebut sama sekali terpisah dari persetujuan pernyataan pendaftaran reksadana Kedua pengajuan tersebut harus ditujui sebelum ETF Bitcoin yang tertunda dapat mulai diperdagangkan Meskipun mungkin perlu waktu berbulan-bulan sebelum ETF Bitcoin ini dapat diperdagangkan Dimana kenaikan harga baru-baru ini membuktikan bahwa investor optimis tentang hal itu Bitcoin naik lebih dari 20% di bulan Oktober ini Didukung oleh optimisme bahwa persetujuan untuk ETF Bitcoin yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya akan terwujud Sebelumnya hari ini, seseorang yang mengetahui upaya Griskel untuk mengubah GPTC menjadi ETF Bitcoin Mengatakan kepada Coindesk bahwa perusahaan tersebut telah secara aktif mendiskusikan aplikasi dengan SEC Namun ETF Bitcoin Spot yang potensi bukan hanya tentang membuat harga Bitcoin naik ke bulan atau to the moon Dimana para analis telah menyarankan bahwa ETF Bitcoin Spot dapat menarik arus masuk antara 50 miliar dolar Sehingga 100 miliar dolar selama 5 tahun ke depan, yang dapat menyebabkan pergeseran signifikan dalam dinamika pasar aset Hal ini bisa menjadi kabar baik dan buruk juga bagi para Bitcoiners Beberapa diantaranya mengatakan kepada The Crypt bahwa mereka akan senang jika para raksasa Wall Street tidak duduk di atas tumbukan besar aset favorit mereka ini Dalam menang minggu terakhir saja, dana crypto telah menarik simpanan senilai 767 juta dolar menurut manager aset crypto CoinShares Jadi keren banget ya, memang potensi dari ETF Spot Bitcoin ini sangat besar dan kita nantikan saja akhir dari drama ETF Bitcoin Spot ini Kemudian kita lanjut ya, dari harian Coindesk diinformasikan bahwa SEC dari Amerika Serikat mengatakan akan membuka pembicaraan dengan Griskel tentang dorongan ETF Bitcoin Spot ini Jadi masih menyambung ya, informasi yang tadi Dimana perwakilan perusahaan menjawab pertanyaan dari dua divisi Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat setelah kemenangan Griskel di pengadilan atas agensi tersebut Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC telah membuka pembicaraan dengan Griskel Investment tentang rincian aplikasi perusahaan untuk mengubah produk perwalian GPTC menjadi produk yang diperdagangkan di bursa Bitcoin ETF Menurut seseorang yang mau tahu tentang bolak-balik yang dapat memiliki implikasi penting bagi industri crypto Persetujuan SEC untuk satu atau lebih aplikasi ETF sangat ditunggu ya oleh sektor ini Yang melihat momen tersebut sebagai tonggak sejarah yang dapat memudahkan jalan investor sehari-hari ke dalam aset digital Griskel telah melakukan kontak dengan divisi perdagangan dan pasar SEC dan divisi keuangan korporasi sejak memenangkan pertarungan di pengadilan ini kata orang tersebut ya Yang meminta identitasnya dirahasiakan guys karena pebicaraan tetap bersifat pribadi jadi ini informasi orang dalam ya Kedua divisi SEC tersebut akan berperan dalam membentuk dan menyetujui aplikasi ETF perusahaan Dimana Griskel dan CoinDesk adalah bagian dari perusahaan induk yang sama yaitu digital currency group Griskel telah lama memiliki hubungan dengan SEC karena Griskel Bitcoin Trust atau GPTC Yang sudah ada tetapi ketika ingin meluncurkan ETF yang akan membawa aset crypto langsung agensi tersebut menolaknya Pertempuran pengadilan Federal AS pun terjadi yang berakhir dengan panel hakim yang menemukan bahwa SEC Sewenang-wenang dan berubah-ubah katanya dalam penolakannya ini Dan pengadilan memerintahkan agensi untuk menghapus penolakannya Keputusan pengadilan telah diselesaikan bulan lalu dan menempatkan aplikasi kembali ke hadapan regulator Ketika didesak ya 2 minggu yang lalu mengenai apa yang akan dilakukan belembaga selanjutnya dengan aplikasi Griskel dan yang lainnya Ketua SEC Gary Gensler mengatakan bahwa ia tidak akan menjawab sementara komisi menunggu staffnya untuk merekomendasikan suatu tindakan Nah sementara itu ia mempublikasikan sebuah video pada hari Rabu yang menyeroti pekerjaan bagian keuangan korporasi agensi Berurusan dengan teknologi dan model bisnis yang berkembang pesat yang akan menjadi pusat dari aplikasi Griskel ini guys Nah ini menarik ya mengikuti perkembangan dari Griskel ini juga ya selain Blackrock Dan kita nantikan juga akhir dari drama-drama ini guys Ini karena tentu saja apapun hasilnya nanti ini pasti akan sangat berefek terhadap aset-aset berhasil goya Khususnya untuk Bitcoin ataupun teman-temannya disini Oke kita lanjut ke informasi berikutnya Kita lansir masih dari CoinDesk ya Di informasikan bahwa disini rancangan undang-undang Amerika Serikat ya Mengusulkan pelarangan penggunaan blockchain buatan Cina guys Dan USDT tether oleh pemerintah Pejabat pemerintah tidak lagi dapat menggunakan jaringan yang dikembangkan oleh China Yang mendukung transaksi crypto menurut rancangan undang-undang bipartisan baru ini Anggota parlamen Amerika Serikat memperkenalkan rancangan undang-undang pada hari Rabu Yang melarang pejabat pemerintah federal melakukan bisnis dengan perusahaan blockchain Yang berbasis di China Menandai kecurigaan terbaru Washington terhadap hubungan Cina dalam industri mata uang crypto Menurut pernyataan dari para pesponsor ya Rancangan undang-undang tersebut juga secara eksplisit memblokir pejabat pemerintah Amerika Serikat Untuk bertransaksi dengan i-finex Perusahaan induk tether Sebagai penerbit stablecoin terbesar di dunia yaitu USDT guys Decreting Legal Accountability for Drug Innovators and Technology Clarity Act yang dipimpin bersama oleh perwakilan Amerika Serikat Zak Nun R. Iowa dan Abigail Spenberger Diva akan melarang pejabat pemerintah untuk bertransaksi dengan perusahaan crypto China Selain menghentikan penggunaan blockchain yang berbasis di China Oleh pegawai pemerintah atau jaringan yang menopang platform perdagangan kriptonya Tak satu pun dari penulis rancangan undang-undang tersebut adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat Atau memegang posisi pentingnya dalam komite Dimana anggota parlemen yang lain yang lebih senior ya Sudah menekan sejumlah rancangan undang-undang kripto Beberapa diantaranya juga berurusan dengan masalah keamanan guys Beberapa upaya tersebut telah mendapat persetujuan dari komite DPR Dan sedang dalam proses lebih lanjut Sehingga tidak mungkin ada langkah baru yang akan mendahuli mereka Tujuan dari undang-undang terbaru ini adalah untuk memastikan ya Bahwa musuh-musuh asing negara ini Tidak memiliki pintu belakang untuk mengakses intelijen keamanan nasional yang penting Dan informasi pribadi warga Amerika Ini kata para anggota parlemen dalam sebuah pernyataannya guys Rancangan undang-undang ini juga melarang para pejabat untuk bertransaksi Dengan Spartan Network, The Coin Flux Network, dan Red Dead Technology Dimana arsitek dibalik proyek blockchain nasional China Dan mata uang digital bank sentral CBDC atau Yuan Digital ini guys Jadi tampaknya Amerika memang benar-benar waspada ya dan berhati-hati Apapun yang berhubungan dengan China ini Kayaknya Amerika tidak mau ambil resiko ya Karena seperti yang kalian tahu ya Untuk sekarang ini memang lagi panas antara China dengan Amerika ya Dengan berbagai tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Amerika terhadap China guys Dan kita tunggu juga ya, kira-kira drama Amerika-China ini seperti apa kelanjutannya guys Apakah kedepannya nanti mereka akan terus berseteru Atau justru mereka akan bekerjasama guys Untuk mengembangkan suatu proyek yang saling menguntungkan Ini juga cukup menarik untuk diikuti Kemudian informasi yang terakhir guys, ini juga cukup menarik Kita lansir dari harian watcher.guru ya Diinformasikan disini bahwa VeChain ini bekerjasama dengan PBB dalam kampanye keberlanjutan Nah ini menarik ya Jadi blockchain VeChain ini meluncurkan kampanye keberlanjutan baru dengan perserikatan bangsa-bangsa Yang bertujuan untuk mempromosikan keberlanjutan melalui kampanye A-World A-World adalah platform resmi PBB yang mendukung kampanye ActNow Kampanye keberlanjutan VeChain mendorong tindakan individu terhadap perubahan iklim dan keberlanjutan Mitranya termasuk Universitas Cambridge, Komisi Eropa, BlackRock, Prada, dan sekarang ada VeChain guys Jaringan blockchain VeChain akan memberi penghargaan kepada peserta untuk tindakan keberlanjutan harian Sebagai bagian dari inisiatif ini Dan menurut VeChain, semua peserta akan menerima NFT eksklusif guys Dengan satu pemenang yang beruntung akan menerima tiket ke NITTO ATP Finals 2024 Yang merupakan acara akhir musim tenis untuk pemain peringkat terata setiap tahun Dan acara ini akan diselenggarakan pada bulan November tahun depan di Turin, Italia Selain itu, 8 pemain terbaik dalam kampanye A-World akan mendapatkan raket tenis fisik digital Tim terbaik akan menyingkirkan 625 kg plastik di lautan untuk menghormatinya guys Nah ini menarik ya Jadi kita tunggu aja kira-kira apakah kerjasama dari VeChain ini akan berefek juga ya terhadap tokennya Nanti kita akan update lagi guys Dan kita lihat nanti ke depannya apakah akan ada proyek-proyek crypto lain ya Yang mungkin juga bekerjasama seperti halnya VeChain ini Dimana kerjasamanya itu tidak hanya di dalam seputar on-chain saja ya Tapi juga off-chain Dalam hal ini adalah bidang-bidang kehidupan nyata Mungkin pertanian, pemerintahan, olahraga, hiburan dan lain-lain guys Ini akan keren banget Dan tentu saja kita akan update nanti di channel kita ini guys Jadi kalian tetap stay tune ya di channel ini Jadi cukup ya untuk informasi hari ini Nanti kita akan update lagi ya Jika ada informasi yang cukup menarik untuk disampaikan pada teman-teman semua Dan tentu saja kita masih menunggu kritik dan saran kalian ya di kolom komentar Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya Dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya Peace Terima kasih sudah menonton